Rayakan Hari Anak Nasional, Serikandi PLN Jawa Timur ajak anak jalanan nonton bareng film dan bagikan makanan sehat. Para pelajar yang ada di Desa Teras Nawang dan Desa Teras Baru, Kecamatan Tanjung Palas, Kabupaten Bulungan, Kalimantan Utara, kini boleh bernapas lega. Bukan hanya karena waktu tempuh mereka menuju ke sekolah menjadi terpangkas, tapi juga karena mereka bisa menghemat ongkos keberangkatan dari rumah menuju ke sekolah maupun sebaliknya yang terpisahkan Sungai Kayan. Jika sebelumnya para pelajar di kedua desa tersebut harus menyeberang dengan menggunakan perahu motor tempel bernama Ketinting dengan membayar ongkos Rp5.000 per keberangkatan, mulai 5 Agustus mereka bisa menggunakan perahu angkutan khusus pelajar secara gratis. Tidak hanya itu, jika biasanya perahu yang mereka tumpangi hanya mampu mengangkut maksimal 6 orang, kini perahu khusus pelajar yang baru saja diresmikan pemerintah Kabupaten Bulungan itu berkapasitas maksimal 40 penumpang, selain juga dibekali pelampung sebagai bagian dari jaminan keselamatan. Selain dapat digunakan oleh pelajar, perahu itu juga akan melayani warga pada umumnya untuk situasi darurat, seperti penanganan orang sakit. Langkah itu, seperti dikatakan Bupati Bulungan Syarwani saat peringatan Hari Anak Nasional ke-40 di Tugu Cinta Damai Tanjung Selor pada 4 Agustus, menjadi momen pengingat untuk terus berupaya mewujudkan Kabupaten itu sebagai wilayah layak dan ramah anak. Nah itu menjadi komitmen ya, karena memang itu kita sadar desa Teras Nawang Teras Baru untuk sekolah-sekolah tertentu maupun dikat SLTA, pasti aksesnya ke Tanjung Selor ataupun yang menuju ke Tanjung Palas. Sehingga jarak antara kondisi yang ada di dua kedesa itu menuju ke Tanjung Selor ini dengan melintasi sungai, ya tentu butuh serana transportasi. Makanya melalui teman-teman di bagian umum pemerintah daerah, kita siapkan satu unit perahu dengan mesin 40 pk, kapasitas 40 orang sekalimuat. Syarwani berharap penyediaan fasilitas perahu penyeberangan tersebut dapat membantu para pelajar dalam meraih cita-citanya. Dalam kegiatan peringatan Hari Anak Nasional di Kabupaten Bulungan sendiri, digelar sejumlah kegiatan, mulai lomba mewarnai untuk anak-anak, pentas seni, hingga pemeriksaan kesehatan secara cuma-cuma. Dari Bulungan, Kalimantan Utara, Cica Andriani, Kantor Berita Antara, mewartakan. Jelang kemerdekaan ke-79 RI, PLN berhasil melistriki 99,56 persen masyarakat Jawa Timur.